Intro Pernahkah Anda berbuat jahat? Atau hanya sekedar berpikir akan berbuat jahat? Jangan sampai Ada orang yang mencari kesenangan Bahkan mereka menyebut mencari kebahagiaan dengan cara berbuat jahat Misalnya dengan menipu orang lain Atau mencuri barang-barang orang lain Atau merampok dengan kekerasan Atau cara-cara yang kelihatannya lebih sopan Dengan menyelewengkan dana milik umat Milik orang banyak Seperti melakukan korupsi Bahwa hasil dari perbuatan jahat itu Memang bisa menyenangkan Kalau tidak tertangkap Itu pasti bukan kesenangan yang sejati Bukan kebahagiaan yang sejati Tidak ada kebahagiaan yang diperoleh dengan cara-cara berbuat jahat Kitab Sarasamus Caya Sloka 5 menyebutkan Iwatwa narakawaya Desikistam nakarotia Katwanurau sadam Setanam sarujahkin karisyati Arti bebasnya Manusia dianggap sebagai sampah Jika mereka melakukan perbuatan yang jarak Dan dia sekaligus dijadikan penyakit dunia Sesungguhnya tidak ada kesenangan apapun dalam kejahatan itu Si jahat selalu merasa kosong dalam setiap perbuatannya Kebahagiaan yang mereka peroleh adalah kebahagiaan yang semu Kalaupun harta hasil kejahatan itu memang bisa diperoleh tanpa ada sanksi hukum Maka kebahagiaan yang diperoleh pun tergolong semu Harta itu akan cepat habis Dan tidak ada bekas untuk kebaikan Karena harta itu dicari Bukan di jalan Dharma Bukan di jalan berdasarkan ajaran agama Bukan dari jerih payah Yang dilakukan dengan rasa syukur yang mendalam Apalagi diakui atau pun tidak Ada Bayang-bayang Bahwa suatu harta yang diperoleh dengan kejahatan Akan Diketahui asal-usulnya Oleh orang lain Hukum karma akan berlaku Apakah itu cepat Atau lambat Hukum karma pasti akan datang Dan pada saat hukum karma berjalan Maka penyesalan yang amat luar biasa akan dialami Sebentar itu banyak yang kita lihat Belakangan ini Orang kelihatan menekuni ajaran agama Seseorang sering melantunkan temang-temang yang penuh dengan nasihat Yang penuh dengan kebajikan Tetapi belum tentu Mereka itu melaksanakan ajaran Yang ada di dalam tembang itu Melaksanakan ajaran agama itu Dalam praktek kehidupannya Mereka bisa berbuat jahat Kalau dia seorang pejabat Maka kejahatan yang dilakukannya Adalah kejahatan khas pejabat Menyalahgunakan wemenang Jual beli jabatan Melakukan korupsi Dan seterusnya Besar Atau penkecil Korupsinya itu Tergantung pula pada jabatan Atau kekuasaan yang dia peroleh Bisa puluhan juta sampai miliaran rupiah Sepintas Kelihatannya mereka bahagia Kesana kemari Disan juga orang Karena memang Suka memberikan sumbangan Padahal dari hasil kejahatan itu Juga Suka Mengunjungi tempat-tempat suci Beramal di tempat yang ramai Bahkan sering melakukan Ceramah-ceramah keagamaan Mengupas ajaran agama Seolah-olah Semuanya itu Sudah Mereka Laksanakan Bahagia Kelihatan mereka itu Bahagia yang selintas Bahagia yang semu Dia tidak bisa Membohongi dirinya sendiri Bahwa kebahagiaan itu Memang semu Karena pasti Akan dibayangi Oleh perasaan yang bersalah Karena harta yang mereka dapatkan Berdasarkan kejahatan Bukan Harta Di jalan Dharma Harta Yang patut Disukuri Kitab Sarah Samuscaya Memberikan Pelajaran etika yang baik Untuk keluar Dari kebahagiaan Semu ini Pada seloka yang Kesebelas Disebutkan Lakukanlah Pencarian Kekayaan Dan Kesenangan Hanya Berdasarkan Pada Kebajikan Atau Kebenaran Tidaknya Jangan Melakukan Segala macam Kegiatan Yang Bertentangan Dengan Kebenaran Manusia Sering Melalaikan Hakikat Kebajikan Atau Kebenaran Sebab Itu memang Sulit Dilakukan Sedangkan Melakukan Kejahatan Bisa Sangat Mudah Tapi Pastilah Neraka Pahalanya Jadi yang Berbuat Jahat Neraka Pahalanya Sedang Berbuat Baik Bisa Mencapai Sorga Meskipun Itu Harus Dilalui Dengan Perjuangan Yang Mungkin Lebih Sulit Neraka Dan Sorga Jangan Selalu Diartikan Ada Pada Pada Saat Kita Telah Meninggal Dunia Neraka Bisa Jadi Ada Di Dalam Kehidupan Kita Yang Sekarang Ini Sebutlah Misalnya Kejahatan Korupsi Betapapun Pintarnya Menyembunyikan Hasil Korupsi Bersama Kolega Koleganya Pasti Suatu Saat Akan Terbongkar Nah Neraka Itu Bisa Berupa Rumah Tahanan Atau Penjara Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi Menangkap Kita Yang Korupsi Kitab Sara Samus Jaya Jelas Mengajarkan Untuk Mencari Kekayaan Dan Kesenangan Di Jalan Kebajikan Atau Kebenaran Jalan Yang Direstui Oleh Dharma Direstui Oleh Agama Namun Memang Jalan Itu Terkadang Amatlah Sulit Justru Kita Harus Mengatasi Kesulitan Dan Hambatan Itu Dan Jika Itu Bisa Kita Lakukan Maka Makin Melempangkan Jalan Menuju Pencapian Yang Dianyurkan Oleh Agama Apa Itu Harta Yang Dipenuhi Oleh Anugerah Harta Seperti Inilah Yang Tak Ada Habis Habisnya Kala Kalaupun Harta Itu Tak Ada Lagi Namun Bekasnya Tentu Masih Ada Yakni Kebaikan Dan Itu Menjadi Kenangan Berharga Di Dalam Hidup Ini Demikian Umat Sedarma Yang Saya Cintai Marilah Kita Selalu Mencari Harta Dalam Kebenaran Dalam Ajaran Agama Dan Jangan Kita Mencari Harta Dengan Melakukan Perbuatan Yang Jahat Karena Kalau Itu Pun Kita Dapatkan Kalau Harta Itu Pun Kita Sudah Punyai Maka Itu Adalah Kebahagiaan Semu Semata Mata Semoga Urayan Saya Ini Ada Manfaat Rahayu Rahajam